Hai, halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pisces, kita akan baca love life atau love reading kalian untuk bulan September. Seperti biasa, aku mau disclaimer dikit, jadi reading-an aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok, tapi jika tidak risonet, jangan dipaksakan, mungkin bukan energi kamu, jadi jangan dibaperin, karena ini kolektif, harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WI aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Pisces, kita akan cek dulu apa yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya, dan energi apa yang akan datang di bulan sekarang. Satu dua, sorry, aku ambil yang paling atas saja, kita butuhnya satu. Oke, di sini ada devil, ya. Di bulan-bulan sebelumnya atau di bulan kemarin mungkin ada sedikit kemelut atau emosional yang sedang meledak-meletup di dalam hubungan love life kamu. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang memiliki adiksi yang sulit untuk kalian tebak, atau memang memiliki adiksi yang sulit untuk dia kontrol secara pribadi. Kalian berdealing sama seseorang yang egonya juga besar, mengontrolnya juga besar, artinya di sini ada hal-hal yang suka atau selalu tidak sepaham antara kamu dengan dia. Masih banyak juga yang dighosting atau hubungannya masih menggantung tanpa kejelasan. Masih ada juga hubungan yang on-off, mundar-mandir. Karena di sini sepenuhnya sebenarnya ikatan antara kalian berdua masih kuat, tapi secara seksual energy atau secara ketertarikan. Yang ada di dalam situasi ketulusan tidak terlalu banyak. Karena di sini emosi satu sama lain sama-sama keras. Artinya, mungkin antara kamu dengan dia ada situasi adu mekanik. Seperti itu, merasa dalam situasi yang sama-sama benar, sama-sama menyalahkan. Oke, untuk bulan September di sini ada forgiveness. Mungkin butuh yang namanya meluluhkan hati satu sama lain atau setidaknya untuk diri sendiri. Mungkin banyak pieces yang di bulan September ini akan melakukan yang namanya forgiveness. Memaafkan atau meminta permaafan atau seseorang yang minta damai sama kamu juga bisa. Jadi tergantung vice-versanya. Cuman di sini kalau aku lihat forgiveness ini lebih banyak kayak kamu mengupayakan bahwa kamu mencoba untuk memaafkan diri kamu sendiri atas hal-hal yang terjadi atau yang datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Ada energi spiritual awakening yang terjadi dalam diri kalian. Seperti itu. Oke, kita cek dari tarotnya ya. Pisces love life kamu di bulan September ini ada death. Kemudian ada egg of sword. Kemudian ada three of one. Kemudian ada page of sword. Pisces lagi disuruh ngeredam emosi nih. Makanya ada kartu forgiveness nih kayak masih ada energi masih ingin menantang atau masih ingin ngebales mungkin atau memang masih ada energi pingin perang sama seseorang yang berdiling sama kamu ya. Ini kenapa banyak sekali keluar di September hampir beberapa zodiac keluar semua five of sword. Ini banyak yang berdiling sama situasi toksik atau manipulatif ya. Five of sword. Kemudian ada the love of sword. Kemudian ada king of sword. Oke, kemudian disini ada hangman tuh dia. Kalian masih berhadapan atau berdiling dengan situasi tanpa kejelasan, tanpa status. Artinya banyak pisces yang sedang membutuhkan atau mengharapkan validasi dari seseorang untuk sebuah kejelasan. Ya, artinya kalian masih berkutat-kutat hampir mungkin serupa dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Karena tadi mungkin beberapa dari pisces masih agak apa ya, kayak mau memaafkan tuh antara rela dan gak rela. Atau gini, kamu mungkin bisa memaafkan tapi kamu gak bisa melupakan. Atau bahkan sebaliknya, oke aku bisa melupakan tapi aku gak bisa memaafkan. Kamu ada di posisi yang mana ya, seperti itu. Makanya energi untuk pisces mungkin agak ruwat terhadap diri sendiri atau karena tadi masih menyimpan kekesalan entah apa yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut di bulan-bulan sebelumnya. Ini masih agak sedikit kuat magnetnya dalam diri kamu karena kamu belum puas aja. Ya, atau kamu kayak masih ini gak fair menurut kamu, gak adil dengan cara atau tindakan dia terhadap diri kamu gitu. Jadi kayak kamu lagi mau mengadili diri kamu sendiri atau mengadili dia. Artinya ada sesuatu yang ingin sejelas-jelasnya dituntaskan di sini. Baru kamu mau melangkah ke new beginning kamu. Di sini ada Ace of Coin. Energi di bulan September ini secara keseluruhan nih dia. Kamu masih menginginkan seseorang datang, meminta maaf. Kalau perlu meminta pengampunan. Karena kamu tahu, kamu berada di posisi yang benar. Kamu merasa bahwa apa yang sudah kamu korbankan, apa yang sudah kamu berikan selama ini tidak mendapat effort balik dari dia. Malah justru yang kamu dapatkan adalah mungkin saja pengkhianatan atau kesakitan-kesakitan lainnya dengan versi yang masing-masing. Cuman di sini di bulan September aku lihat sebenarnya ada death. Death ini adalah ada sesuatu yang akan kamu endingkan. Ada sesuatu yang harus kamu akhiri untuk masuk fase baru atau babak baru dalam kehidupan kamu. Hanya saja ini energinya jadi maju-mundur ya. Niat dalam hati kuat ingin memulai babak baru dalam kehidupan kamu, tapi nggak bisa dipungkirin. Energi dia masih mondar-mandir di dalam pikiran kamu masih selewaran. Sehingga kadang-kadang beberapa di antara kalian mungkin masih nangis di pojokan. Atau masih terbelenggu dalam situasi apapun yang berkaitan dengan diri dia. Ada energi ingin melakukan suatu rencana, planning. Ada energi stalking juga di sini. Masih mengamati, memantau bahwa jika memang kedapatan sesuatu yang selama ini membuat kamu tidak selesai dengan rasa penasaran kamu atau tidak tuntas dalam hubungan kalian. Ada yang ingin kalian ungkapkan, luapkan, atau bahkan kemarahan-kemarahan yang masih belum kalian selesaikan kemarin. Nyangkut di tenggorokan kalian atau di pikiran kalian. Tapi untuk melakukan ini sepertinya ada beberapa kesulitan. Kesulitannya adalah mungkin ada yang sudah diblokir atau memang tertutupnya akses antara kamu dengan dia. Sehingga di sini banyak sekali yang sedang mencari tahu keberadaan seseorang tersebut. Jika kalian nggak merasa di posisi itu berarti siap-siap kalian yang lagi dicari sama dia. Artinya tadi ya ada sesuatu yang mungkin mau dijelaskan di sini. Yang jelas di sini ada sesuatu yang belum beres, harus dibereskan, dan harus dituntaskan. Kalau itu sudah dituntaskan, aku rasa kamu akan mudah sekali melangkah ke depan. Karena di sini ada The Lovers. Kamu udah pingin membuka pintu hati, ya. Tapi kenapa ini energi orang masih mondar-mandir terus, nyangkut terus. Jadi artinya kayak pingin move on, tapi kayak bayang-bayang seseorang tersebut di masa lalu ingin kamu hadirkan di dalam diri orang baru tersebut. Atau ya tadi, kamu sudah enak-enak pingin move on, pingin bersama orang baru, tapi kadang-kadang membuat kamu kayak trauma, takut nanti luka yang masa lalu itu terjadi lagi di masa sekarang. Ini lagi ada perang batin di dalam diri kamu tentang trust issue yang kamu ciptakan sendiri di dalam pikiran kamu. Ya wajar, kadang-kadang orang-orang juga kadang kan gak gampang untuk memulai satu hubungan begitu saja. Karena harus berhati-hati. Urusan perasaan, ya. Cuman di sini yang aku lihat adalah energinya kuat di antara kalian memang cepat atau lambat. Aku rasa ada tindakan tegas yang akan kamu lakukan untuk meninggalkan situasi yang tidak jelas tadi. Ada kelelahan dalam diri kamu dengan hangman di sini, artinya ada healing dalam diri kalian. Nanti berjalannya waktu yang tadinya emosi kalian masih keras, emosi kalian masih pingin marah, masih pingin meluapkan sesuatu terhadap seseorang tersebut. Pada akhirnya akan melunak dengan sendirinya dan akhirnya membuat kamu sudahlah yang sudah berlalu-berlalu dan kamu masuk ke fase forgiveness tadi. Jadi di sini adalah perjuangan dalam diri kalian melepaskan energi-energi atau keterbelengguan di masa lalu. Nih aku lihat pisas, ya. Masih banyak yang masih mencari pembenaran juga, mungkin ya masih ngecek-ngecek dari tarot atau pembenaran dari info-info teman atau siapapun yang berkaitan dengan dia di sini. Beberapa yang single mungkin akan kehadiran orang baru, tapi buat yang dalam situasi third party, aku rasa kamu mungkin cooling down dulu, ya. Ya udahlah, senang dulu aja. Toh masih ada aktivitas yang kamu lakukan dalam situasi yang tidak jelas ini. Jadi masih ada beberapa yang dalam situasi mengharapkan dia datang dulu untuk menjelaskan atau untuk minta maaf. Kalau dia sudah melakukan apa yang menjadi keinginan kamu, aku rasa kamu akan mengikhlaskan atau memang akan melepaskan orang tersebut. Energinya masih gelibetan kalau aku lihat. Oke, pisas, nanti kita reading lagi love life-nya, ya. Sekarang kita cek dulu pesan dari semesta buat para pisas. Oke, pisas, di sini ada berit tuh, kamu lagi berjibatku sama emosi, ya. Pisas, jadi banyak disarankan untuk selain forgiveness, berit. Belajar olah nafas atau kalau ketika emosional kalian lagi meningkat, tarik nafas, ya. Ini memang sulit untuk dilakukan, tapi kalau perlahan-lahan kalian biasakan, ini akan menjadi sesuatu yang akan membersihkan atau cleansing energi negatif dalam diri kalian. Seperti itu. Jadi emosional kalian di bulan September ini memang lagi naik turun sih yang aku lihat. Setidaknya kalau belum bisa forgiveness untuk orang tersebut, belajarlah untuk forgiveness diri kalian sendiri. Kalau kalian yang suka ngikutin reading all zodiac-nya aku, ya, mungkin kalian bisa di situ lihat. Setiap awal reading-an aku selalu melakukan terapi yang namanya breath ini. Tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Ini juga bermanfaat ketika emosional kalian sedang naik, sedang tidak stabil. Ketika kalian melakukan itu, itu akan lumayan meredakan emosi tersebut, ya. Nah, hati-hati terlalu banyak emosi nanti larinya ke penyakit fisik, ya. Oke, kita lihat self-care buat kalian di September ini apa. Oke, disini ada aroma terapi. Sama kayak zodiac apa tadi? Aroma terapi. Ya, Pisces, kamu lagi memang disuruh cleansing energy atau belajar tenang di bulan September ini. Selain tarik nafas, alangkah lebih baik ketika kamu tarik nafas. Atau meditasi juga lebih bagus, ya. Dibarengin dengan aroma terapi. Aroma terapi ini macam-macam, ya. Bisa di fosier, bisa di fosier yang stick, atau... Saran aku jangan yang bifresh atau jangan yang listrik, ya. Pakai yang natural. Bisa dupa juga atau sekedar petik bunga-bunga yang kalian taruh di situ. Itu aromanya juga langsung. Ya, atau aroma terapi. Aroma terapi apa yang kalian ketahui, tapi yang secara natural. Nah, ketika kalian melakukan meditasi atau breath tadi, breath out itu. Itu lebih kepada kayak kalian akan menghirup udara aroma terapi itu. Itu akan membuat kalian jauh lebih relax. Biasanya itu akan bermula pada diri kalian sendiri sehingga forgiveness terhadap diri kalian jauh lebih kuat daripada emosional yang campur aduk tadi. Gitu. Oke? Gak apa-apa sih, energinya aku lihat. Kalian lagi berproses aja. Kalau kalian bisa lewatin pelan-pelan, ini juga akan terlewati. Oke, Pisces. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, Pisces.